selamat menikmati selamat menikmati jadi blackie kami jual saya kasih nama blackie karena dia hitam nah ini kita lagi beres-beresin keluarin barang-barang kita karena ada orang yang datang melihatnya blackie itu kita jual karena kita emang lagi ada kebutuhan ini abang-abangnya alhamdulillah baik dan cocok sama blackie nah ini proses negosiasinya dan hari berikutnya sudah deal teman-teman blackie nya sudah jadi milik orang sedih banget doakan ya blackie baik-baik tempatnya yang baru dan umat bisa punya pengganti lagi oke gak boleh terus berseris bersedih karena juga kalau blackie sudah jadi milik orang alhamdulillah juga kami bisa cepat-cepat dapat dana yang memang kami butuh banget nah hari yang bersamaan kami kita ini ada paket nih dari bima dari mama di bima masya Allah kadusnya besar ya teman-teman kita buka dan kita lihat isinya apa ya ini tadi umat udah nangis saya udah nangis sedih banget kehilangan blackie itu ya Allah blackie itu kayak udah jadi teman banget buat kami keluarga gitu udah 5 tahun sama kami kan jadi ya Allah nah ini dia isinya ya Allah dikirimin truk dari bima ini teman-teman masya Allah dari tua dari bima buat askim ada truk gede nah di dalam truk ada ini ada gula merah ini gulanya gula khas Nusa Tenggara deh soalnya kalau di pulau Jawa gak ada gula kayak gini ini gula merah khas sana dan saya memang sengaja requestnya ke mama minta dikirimin soalnya kan mau bulan puasa dan saya mau bikin sesuatu dengan gula itu itu dia ada kawi teman-teman kawi kawi biasanya kami disana yang mudah begitu kita ngerujak ada asam muda segar banget nih teman-teman ini asim pasti senang banget nih dapat truk besar dia lagi bobok nih pasti kita buka ini sampai sabun-sabun mandi juga dikirimin lama ya tapi seneng banget mukanya itu seneng banget deh ada apa lagi ayo kita lihat nah ini ada bawang ini wajib harus dikirim teman-teman karena di Jakarta itu bawangnya mahal segenggam saja itu udah lima ribu ini bisa sebulan saya pake nih insyaallah ramadhan nih gak beli bawang merah ada itu ada okra kalau di Bima namanya Bamea tapi sudah kayak udah layu karena kan lima hari di jalan teman-teman apalagi kaitu kita lihat nah ini dia request saya cara ikan kering kenapa ikan saya gak bilang ikan asin karena ini gak asin rasanya teman-teman ini cuma dikeringin saja malah gak ada rasanya tuh gurih karena mama yang bikin sendiri nah itu ditaruh arang supaya nyerep bau gitu katanya ini enak banget teman-teman gak asin sama sekali ini enak digaduh malah goreng ditumis nanti love you mama dan nyalomi ini alhamdulillah dikirimin nah ini dia request juga karena kemarin kan disana kena bencana banjir gitu terus setiap rumah banyak sekali mie begini dari bantuan tuh nah mie juga begini jarang banget kebeli di market disini jadi gak ada yaudah akhirnya dikirimin sakura sama vitamin ini minyak ceritanya bakal mengingatkan kita masa kecil disana gitu jadi makannya mie begini tuh teman-teman susah banget juga mau makan mie kayak gini dulu tuh ya banyak banget dikirimin teman-teman nah itu dia yang saya pengen banget buat sayur asam itu panjang panjang bunga yang khas kesana tapi dia sudah rusuk teman-teman udah ada ulatnya udah dimakan lagi padahal udah ngebayangin bakal kita masak saru asam sama oka tadi sama bamea tadi alhamdulillah banget ini teman-teman tapi sebuah ini gak beli mie juga gak beli bawang merah nih terus ada stok ikan kering ya buat seret-serep kalau lagi males masak nah ini dia teman-teman oke sekarang saya sudah gak sabar mengeksekusi asam muda sama ikan keringnya ini nah ini khas banget dari bima mungkin teman-teman bima juga yang nonton ini pasti bakal ngilir banget ini saya bakal bikin kuah asam muda tadi kalau di bima namanya apa apa sih oi mange namanya oi mange disana air asam pokoknya ini saya goreng ikannya dulu ini ini enak banget sumpah karena kan disini di Jakarta kalau beli ikan asing ikan asin lah pokoknya ikan asin banget sumpah asin banget kalau kita gak rendam juga gak tetap asin kalau disana enggak teman-teman nah ini asam mudanya saya geprek kayak gini aduh seger banget ini masya Allah kita tindahin ke wadah ya kita iris cabai merah tergantung mau pedasnya kayak gimana ini terus kita iris juga bawang merah nya bawang merah tadi ya teman-teman langsung kita pakai kita masukkan kemangi juga kemangnya dipotong-potong seperti ini gak terlalu kecil-kecil juga potongnya ini sudah wangi banget nih kemangnya seder banget nah kita masukkan air air putih seperti ini udah dah kita becet-becet dia biar asamnya keluar tambahkan garam jadi teman-teman mungkin bisa lihat juga fridosa sebelumnya makanan bimacu gak ribet banget nah ini taruh penyedar juga udah udah selesai terus kita masukkan tadi ikan esang goreng ikan keringnya seperti ini wangi bener-bener saya sudah ngiler banget sudah gak sabar mau makannya seperti ini teman-teman oi mangi khas bima air asam khas bima itu seperti ini ini suami saya dia walaupun lahir di Jakarta besar di Jakarta dia mal lidahnya seleranya selera tetap bima dan dia ini makan sampai habis oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti saya hari ini alhamdulillah tetap bersyukur apapun yang ada teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh